Adanya peristiwa pernikahan dini dengan kekerasan aksi pencabulan ini, seperti apa langkahnya untuk ke depan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang serupa? Terima kasih. Dengan maratnya kasus pernikahan dini, persetubuhan atau pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Senjai, kami dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial DRI. Saya selaku pendamping pekerja sosial, pendamping anak, mengupayakan untuk melakukan beberapa sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peraturan Pernikahan Usia Dini, agar tidak ada lagi korban-korban anak yang dinikahkan Usia Dini, dan tidak ada lagi korban-korban persetubuhan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga angka pernikahan dini ini termasuk banyak di Senjai, dan juga begitu pula dengan pencabulan itu? Melihat dari faktor pernikahan dini yang marah di Kabupaten Senjai ini, saya sebagai pendamping anak melihat dari faktor ekonomi, faktor pergawalan anak sendiri, karena pengawasan orang tua. Mungkin kita akan mengadakan sosialisasi, banyak-banyak melakukan sosialisasi ke mahan, ke masyarakat, terutama kepada orang tua untuk lebih melakukan pengasuhan yang baik terhadap anak, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya penikahan dini dan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga anak dihindarkan menjadi korban.